Dan untuk mengetahui proses pemantauan hilal di wilayah DKI Jakarta, saya langsung sapa produser lapangan CNN Indonesia Siti Badriah dan Adi Dwi Nanda. Selamat sore Siti Badriah dan Adi. Oke, saya ke Siti terlebih dulu. Siti Anda berada di gedung Kementerian Agama Jakarta. Apa proses yang saat ini berlangsung? Apakah Kemenak sudah mendapatkan informasi dari titik-titik pemantauan hilal terkait posisi bulan baru? Siti, bagaimana jalannya sidang Isbat di Kementerian Agama? Proses apa yang sedang berlangsung? Ya Putri, mohon maaf. Ya, baik Putri, mohon maaf suara Anda tadi tidak terlalu terdengar jelas oleh saya saat ini. Namun memang untuk sidang penetapan Satu Ramadan 1443 Hijriah ini sudah berlangsung sejak pukul 5 sore hari tadi. Namun untuk saat ini sidang sedang ditunda karena sedang dilaksanakan istirahat sholat maghrib. Dan untuk sidang saat ini sendiri dilakukan secara hybrid, baik secara luring maupun secara daring. Dan kemudian kalau kita bicara siapa saja sejumlah pihak yang hadir dalam sidang penetapan Satu Ramadan 1443 Hijriah ini, diantaranya ada sejumlah perwakilan dari negara sahabat, yang mana jumlahnya ini ada 26, 11 negara sahabat ini mengikuti secara luring, dan untuk 16 lainnya mengikuti secara daring maksud kami. Tidak hanya perwakilan dari negara sahabat, ada juga dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga Komisi 8, BMKG 8, dan juga kemudian ada dari unifikasi kalender Hijriah Kemenak. Dan juga ada beberapa pihak lainnya yang juga turut serta untuk menentukan Satu Ramadan 1443 Hijriah. Nah Putri kalau kita bicara soal tahapan sidang untuk penentuan Satu Ramadan 1443 Hijriah ini ada tiga tahapan. Yang pertama adalah pemaparan hasil dari Hisab, kemudian yang kedua adalah pemaparan hasil dari sidang Isbat ataupun dari pemantauan Hilal, dan yang ketiga adalah konferensi pers yang nantinya akan digelar sekitar pukul 7.15 malam hari nanti. Nah kita akan mem-breakdown satu-satu terkait dengan tahapan dari Hisab itu sendiri, yang mana tahapan Hisab ini merupakan perhitungan secara astronomi. Kalau kita melihat dari hasil perhitungan Hisab ini, Satu Ramadan 1443 Hijriah ini sudah disepakati. Jatuh pada hari ini, yaitu tanggal 1 April 2022 tepat pukul 13.24 atau sekitar setengah dua siang hari tadi. Namun kemudian untuk menentukan Satu Ramadan ini tidak hanya dibutuhkan, ataupun tidak hanya berdasarkan hasil dari perhitungan Hisab saja, namun juga ada cara lainnya itu terkait dengan pemantauan Hilal. Nah pemantauan Hilal ini masuk ke dalam agenda sidang kedua, yaitu tahap, maksud kami masuk ke dalam sidang tahap kedua, yang mana nantinya akan dijabarkan terkait dengan hasil dari pemantauan Hilal dari 101 titik wilayah yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Nah menariknya Putri dalam kriteria penentuan dilihatnya Hilal hari ini itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, ketinggian bulan ini ada di dua derajat di atas Cakrawala saja, sudah ditentukan sebagai Satu Ramadan 1443 Hijriah. Namun untuk tahun ini, kriteria ketinggian bulan di atas garis Cakrawala ini dinaikkan, tidak hanya dua derajat, namun juga menjadi tiga derajat. Nah pertanyaannya mengapa kriteria ini dirubah, karena ketinggian dua derajat ini dianggap cahaya senja masih terlalu kuat, sehingga untuk menentukan atau melihat Hilal di jam-jam tersebut masih belum bisa dipastikan. Kemudian tidak hanya kriteria ketinggian bulan dari garis Cakrawala, namun juga jarak antara bulan dan juga matahari ini pun ditinggikan. Kalau tahun lalu hanya tiga derajat, namun untuk tahun ini ada jarak sebesar 6,4 derajat. Yang mana, mengapa jarak antara bumi dan bulan ini dinaikkan? Karena posisi antara bulan dan bumi kalau hanya tiga derajat ini masih terlalu tipis, sehingga sulit menentukan untuk para pemantau Hilal ini untuk melihat Hilal. Dan nantinya Putri, kita masih terus menunggu bagaimana hasil dari sidang isbat yang masih akan terus dilakukan oleh Kementerian Agama setelah selesai istirahat sholat maghrib. Putri. Baik Siti, dari Kementerian Agama yang saat ini sidang isbat juga sedang berlangsung setelah sholat maghrib, infonya adalah Kementerian Agama sudah mulai mengumpulkan data-data berupa data hisap, yaitu informasi dan juga hasil Rukyatul Hilal. Saya berikutnya ke Adi Dwi Nanda. Adi, di mana Anda saat ini berada dan bagaimana pemantauan Hilal di tempat Anda saat ini? Adi. Ya, selamat malam Putri. Betul sekali saat ini di kawasan saya melaporkan ini merupakan salah satu dari 101 titik yang dipilih pemerintah ataupun Kementerian Agama untuk melakukan pantauan Hilal menjelang satu Ramadan 1443 Hijri, di mana saat ini saya berada di kawasan Jalan Basmal, di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, yaitu tepatnya di Masjid Jami Al-Mushari'in, di mana memang merupakan salah satu titik dari 100 titik yang dipilih oleh pemerintah dan salah satu titik dari dua titik yang ada di Jakarta sendiri Putri. Dan memang Putri, ini kalau misalnya saya bisa cerita, pantauan Hilal masih akan terus dilakukan, saat ini masih sedang break, dilakukan break untuk sholat maghrib sendiri dan kembali akan dilakukan. Dan kalau kita melihat data yang tadi berasal dari tim panitia pantauan Hilal yang berasal dari masjid ini sendiri, memang untuk ketinggian Hilal pada sore hari tadi ini mencapai 2 derajat lebih begitu Putri. Dan untuk acuan dari kemenak ini sendiri, satu Ramadan dikatakan jatuh apabila ketinggian Hilal mencapai 3 derajat, sedangkan sudut elokensi ini mencapai 6 derajat lebih. Dan untuk saat ini kami masih terus menunggu apakah kemudian nanti dari pantauan Hilal yang dilakukan di titik ini, apakah Hilal sudah melebihi titik acuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama ataukah belum dan apabila nanti jika Hilal ini belum mencapai titik ataupun ketinggiannya belum mencapai 3 derajat ini, nantinya akan satu Ramadan kemudian akan mundur pada hari Minggu 3 April 2022. Dan baru saja saya juga mendapat informasi bahwa dari titik pantauan Hilal ini dilakukan di dua teleskop ini, sayang sekali Putri ini nampaknya terhalang oleh gedung yang ada di belakang saya ini, kemudian juga untuk cuaca sendiri cukup menduk sehingga besar kemungkinan bahwa Hilal di kawasan ini tidak dapat terlihat. Namun kemungkinan satu Ramadan ini akan kemudian masih menunggu dari keputusan perminta apakah tetap satu Ramadan ini jatuh pada esok hari yaitu 2 April 2022 ataukah mundur pada Minggu 3 April 2022. Dan untuk informasi yang saya dapatkan kami masih belum bisa memastikan apakah kemudian Hilal ini sudah berada di titik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama ini yaitu adalah di ketinggian 3 derajat kami masih menunggu dari tim pantau Hilal yang saat ini sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib Putri. Terima kasih Adi. Jadi data-data saat ini sedang dikumpulkan setelah sholat maghrib akan dilakukan rapat secara tertutup oleh Kementerian Agama dan nanti akan disampaikan kepada publik pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Adi atas laporan Anda dari kawasan kembangan Jakarta Barat sebelumnya ada Siti Badriah dari Kementerian Agama. Terima kasih.